10 orang dari 90 pendaki Gunung Seminung Lampung Barat Lampung terkena sambaran petir saat sedang berada di dalam tenda pada Sabtu malam kemarin. Dari ke-10 pendaki, satu di antaranya meninggal dunia, sementara 9 orang lainnya mengalami luka berat, ringan hingga hipotermia. Mengingat saat kejadian kondisi curah hujan disertai petir cukup tinggi di wilayah Gunung Seminung yang berada di Pekon Teba, Periraya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat Lampung. Proses evakuasi dilakukan oleh petugas gabungan dengan menggunakan tandu darurat untuk dibawa ke puskesmas terdekat. Polisi menyebut kejadian ini diketahui setelah adanya 5 pendaki yang turun dan melaporkan pada petugas pos 1 hingga dilakukan koordinasi bersama Basarnas untuk proses evakuasi cepat. Kejadiannya karena curah hujan cukup tinggi, di samping itu juga petirnya cukup tinggi. Kejadiannya tadi malam, malam minggu kurang lebih antara pukul 20.00 sampai 22.00 WIB. Alhamdulillah kurang lebih 12 jam, seluruh korban baik yang meninggal, yang luka berat, luka ringan, ataupun yang dalam kondisi sehat, alhamdulillah sudah turun semua. Jadi saya ulangi, meninggal satu, luka berat dua orang, luka ringan dua orang, dan sisanya 17 orang luka ringan. Diketahui di hari kejadian pada Sabtu 29 April lalu, total ada sekitar 90 orang datang dari berbagai kabupaten di Lampung, mendaki Gunung Seminung Lampung Barat hingga melewati dua jalur naik yang kini seluruhnya telah turun. Sementara saat ini Gunung Seminung Lampung Barat untuk sementara waktu ditutup. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung